Facebook digugat 150 miliar dolar AS oleh pengungsi Rohingya karena ujaran kebencian. Raksasa media sosial itu dinilai gagal membendung penyebaran ujaran kebencian anti-Rohingya sehingga menyebabkan kekerasan pada kelompok muslim Rohingya di Myanmar meningkat. Gugatan berbentuk class action ini dilayangkan oleh sejumlah pengacara dan firma hukum di California plus Inggris pada 6 Desember lalu. Facebook setidaknya punya lebih dari 20 juta pengguna di Myanmar dan jadi media sosial utama untuk memperoleh dan membagikan informasi. Akses ke Facebook bahkan lebih tinggi ketimbang akses pada jaringan listrik di sana. Ini membuat posisi Facebook sangat vital di kehidupan masyarakat Myanmar. Namun tingginya akses justru meningkatkan sentimen terhadap minoritas Rohingya. Facebook dijadikan wadah oleh biksu-biksu ultranasionalis, pemerintah, bahkan militer untuk menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, serta propaganda terhadap Rohingya. Biasanya konten-konten kebencian dikemas dalam bentuk karikatur rasis, foto palsu, sampai laporan-laporan yang menyesatkan. Ini lantas mendorong kebencian dan membentuk skeptisisme masyarakat akan Rohingya. Tak hanya itu, lewat Facebook pemerintah mengklaim kalau tindakan mereka membunuh, memperkosa, dan mengusir kelompok Rohingya adalah tepat dan sama sekali tak menyinggung soal pelanggaran HAM. Mereka juga aktif mengawasi pihak-pihak yang kritis akan isu ini di Facebook dan tak segan menangkap siapapun yang ketahuan mengkritik pemerintah. Tingginya populartas Facebook di Myanmar kerap disebut sebagai biang kerok terhadap munculnya kerusuhan atau tindakan persekusi pada Rohingya. Pada 2017 misalnya, Facebook disebut punya andil dalam terciptanya kerusuhan yang menewaskan ribuan orang dan bikin hampir 700 ribu warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh. Facebook dinilai gagal melakukan langkah pencegahan dengan menghapus unggahan-unggahan yang menghasut dan mendorong pada tindakan kekerasan etnis. Pihak Facebook menolak tuduhan itu dan menyebut kalau mereka sudah melakukan upaya tegas untuk menjaga suasana kondusif di Myanmar. Terima kasih telah menonton!